Hai semuanya kembali lagi dengan The Nature latihan yoga kali ini kita fokus untuk bagaimana cara meningkatkan keseimbangan tubuh Nah kalau misalnya kita mau meningkatkan level dalam yoga kan ada yang pemula ada yang tahap kedua atau intermediate terus tahap yang selanjutnya kayak atas gitu ya Nah bagaimana sih cara meningkatkan keseimbangan tubuh ini seperti bagaimana berdiri dengan satu kaki dan lain sebagainya Nah kita fokus dalam hal ini ya tentunya dengan latihan kalian bisa latihan di rumah secara rutin nah kali ini kita fokus untuk latihan keseimbangan maksudnya untuk meningkatkan keseimbangan tubuh kalau kalian sudah mau meningkatkan levelnya dari pemula ke intermediate ke langkah selanjutnya itu kita akan melakukan pose-pose yang benar-benar membutuhkan keseimbangan nah sekarang tahap pemula ini Mari kita sama-sama belajar yoga untuk meningkatkan keseimbangan tubuh kita dengan yang gaya yang paling sederhana yang mudah sekali yaitu ke tabletop Hai tangannya selebar bahu dan kakinya juga selebar bahu kakinya mau ditekuk seperti ini boleh mau diluruskan dan boleh tergantung tergantung keseimbangan yang dimiliki ya kalau sekiranya diluruskan seperti ini mau jatuh lebih baik ditekuk saja seperti ini ya Bapak kita mulai dengan kaki kanan ke atas lurus tangan kiri ke depan ya seperti ini Hai inhale tarik napas buang napas siku dengan lutut bersentuhan kita boleh angkat lutut ini setinggi-tingginya ya jadi jangan terlalu rendah boleh diangkat setinggi-tingginya seperti ini tarik napas buang napas kita lakukan dua kali lagi satu kali lagi tarik napas buang napas exhale rilis sekarang ganti dengan yang kiri kaki kiri ke atas tangan kanan ke depan buang napas tarik napas buang napas tarik napas buang napas tarik napas buang napas release the pose kembali ke table top tarik napas buang napas downward facing dog nah dari sini kita mulai dengan yang selanjutnya tidak terlalu susah langkahkan kaki ke depan setengah saja ya seperti ini kita mau melakukan side plank tapi dengan cara yang mudah maksudnya untuk pemula sekarang angkat putar kakinya itu ke kiri dua-duanya ke arah kiri tangan kanan ke atas seperti ini sekarang buang napas kembali ke semula tangan ke bawah kaki kanan ke belakang dan walk facing dog sekarang yang kiri langkahkan kaki kiri setengah saja putar kakinya ke kanan tarik napas tangan kiri ke atas ini side plank benar-benar untuk pemula ya buang napas langkahkan kaki kiri ke belakang dan walk facing dog buang napas sekarang kaki kanan ke atas langkahkan ke depan tangan tetap di lantai kaki kiri angkat ke warrior 3 tapi ini untuk pemula kalau memang bisa angkat tangannya seperti ini boleh ya untuk menambah keseimbangan atau kalau memang takut jatuh turunkan saja gak apa-apa kakinya aja yang diangkat ya cuma kalau mau latihan boleh diangkat seperti ini kalian turunkan kaki kiri langkahkan kaki kanan ke belakang buang napas dan walk facing dog sekarang kaki kiri ke depan langkahkan kaki kiri ke depan buang napas dan walk facing dog langkahkan kaki kanan ke depan kaki kiri ke depan buang napas tarik napas tangan ke atas nah sekarang angkat kaki kanan ke atas dipegang ya sama tangan kiri agar tidak jatuh dan tangan kanan ke belakang boleh dilihat pandangannya ke tangan kanan ke belakang tapi kalau susah misalnya jatuh takut jatuh pandangan ke depan aja tidak apa-apa ya cuma lebih baiknya memang mematah ke belakang buang napas turunkan kakinya tarik napas tangan ke atas sekarang yang kiri angkat kaki kiri pegang sama tangan kanan tangan kirinya ke belakang lihat ke belakang buang napas kaki ke bawah tarik napas tangan ke atas buang napas ke standing forward band latahkan kaki kanan tangan kaki kiri ke belakang dan buat facing dan buang napas nah sekarang tarik napas ke depan high plank sekarang kita coba karena kita sudah ada pemanasan sebelumnya kita coba side plank dengan kaki lurus dua-duanya ke belakang jadi kali ini tidak menangkapkan kaki kakinya ke setengah ke setengahnya putar kedua kaki ke kanan tangan kanan ke atas sekarang gantian kembali ke tengah ke bagian kiri tangan kanan ke atas tarik napas buang napas kemudian ke tengah kemudian ke tengah buang napas dan walk facing down bagaimana kalau kita ulang sekali lagi ya langkahkan kaki ke depan kaki kanan putar tangan ke atas buang napas langkahkan kaki kanan ke belakang dan walk facing down tarik napas ke depan tangan ke atas buang napas langkahkan kaki ke belakang dan walk facing down langkahkan kaki ke depan angkat kaki buang napas langkahkan kaki ke belakang kaki yang kiri tarik napas kaki kanan ke atas buang napas dan walk facing down kaki kanan kaki kiri ke depan buang napas standing forward bend tarik napas tangan ke atas kaki kanan angkat buang napas pegang kaki lutut kanan sama yang tangan kiri dan tangan kanan ke belakang lihat ke belakang tarik napas buang napas nah sekarang yang kiri tarik napas pegang buang napas lihat ke belakang tarik napas angkat tangan ke atas buang napas tarik napas buang napas standing forward bend angkatkan kaki ke belakang buang napas dan walk facing down nah sekarang sudah selesai kalau mau istirahat tangan tegukan lutut ke child pose nah boleh istirahat disini 5 sampai 10 hitungan 5 sampai 10 detik di child pose kemudian kita bisa lanjutkan latihannya seperti yang tadi sudah kita peragakan 2 kali putaran nah sebenarnya 2 kali putaran itu tidak cukup kalau kita memang benar-benar mau mendapatkan hasil yang lebih baik kita harus mengulang lagi 2 putaran lagi atau 4 putaran tapi lakukan semampunya jangan dipaksakan nanti malah sakit jadi itu tadi latihan bagaimana cara meningkatkan keseimbangan tubuh untuk pemula sangat mudah sangat sederhana siapapun yoga yang baru belajar bisa melakukannya selamat belajar di rumah jangan lupa terus latihan jangan menyerah kalian pasti bisa terima kasih sudah menonton jika kalian suka channel ini silahkan subscribe dan nantikan video-video terbaru dari kami sampai jumpa di video selanjutnya